Jenderal Jadullah Javani, Wakil Komandan IRGZ, Garda Revolusi Ilan, telah menyatakan bahwa Iran dan negara-negara lain di kawasan itu sudah sangat mampu memastikan keamanan teluk dan karenanya kehadiran militer Amerika tidak lagi diperlukan. Dia menekankan bahwa era kehadiran Amerika Serikat di teluk Persia akan segera berakhir. Javani kemudian mencatat bahwa AS tidak lagi dapat dianggap sekuat dulu, sementara Iran telah sangat meningkatkan posisi dan kekuatan regional. Iran sekarang merupakan kekuatan regional yang mapan dan berubah menjadi kekuatan global. Hari ini, AS tidak lagi sekuat masa lalu dan tidak bisa memaksakan kehendaknya pada orang lain ungkapnya. Pernyataan ini datang di tengah terus memburuknya hubungan Iran dan AS setelah kedua negara saling melemparkan serangan verbal. Pekan lalu, Komandan Pusat Angkatan Laut AS yang bermarkas di Bahrain memperingatkan para pelaut Iran untuk menjauh dari kapal perang AS. Mereka mengatakan, peringatan itu dirancang untuk meningkatkan keselamatan, meminimalkan ambiguitas, dan mengurangi risiko salah perhitungan. Komando Pusat Angkatan Laut AS mengutip sebuah insiden bulan lalu di mana 11 kapal Iran mendekati kapal Angkatan Laut AS di Teluk Oman dalam apa yang oleh militer AS disebut berlaku berbahaya dan provokatif. Terima kasih telah menonton!